Dengan adanya peredaran berbagai oli palsu tentunya akan berdampak kerugian terhadap pemilik merek oli resmi dan juga merugikan terhadap konsumen yang menggunakannya. Dalam konferensi pers yang diadakan pada gedung Bares Krim Polri, sebanyak lima tersangka produsen oli palsu diamankan oleh tim Bares Krim Polri Dirti Peter Bares Krim Polri. Brigadir Jenderal Polisi Hersadwi Rusdiono mengungkapkan bahwa produksi oli palsu ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Pihaknya menahan lima tersangka dengan peran berbeda-beda. Mereka adalah AH, AK, dan FN yang berperan sebagai pemilik usaha. Ketiga orang ini merupakan pemodal serta mengatur penjualan oli palsu kepada konsumen di seluruh Indonesia. Omset penjualan oli palsu ini mencapai miliaran rupiah. Dari sembilan gudang, ada tiga bangunan yang berfungsi sebagai pabrik. Tiap gudang itu mampu menghasilkan sekitar 6,5 miliar rupiah per bulan. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan pasal berlapis dan denda miliaran rupiah. Kemudian kami sampaikan dengan adanya pemalsuan berbagai merek ini tentunya akan berdampak kerugian terhadap pemilik merek resmi, juga merugikan terhadap konsumen yang menggunakan merek-merek oli yang palsu ini. Tentunya pemakaian oli palsu dalam waktu jangka panjang tentunya juga akan berdampak mencumain terutama berisakan pada mesin kendaraan. Terima kasih telah menonton!